Oke, Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk juda kalian ya, juda cancer, sun, moon, dan rising untuk reading bulan Januari 2024, oke? Reading kali ini siapa sekat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke, cancer sekarang kita mulai, oke yang pertama ada kartu The Hermit, terus The Devil, oke 6 cawan, Queen of Swords, 1 pedang, 3 tongkat, 2 koin, oke 4 tongkat, The Empress, dan terakhir 5 pedang ya, oke terus tema untuk bintang cancer untuk bulan Januari 2024 adalah kartu The Magician ya, yang melambangkan energi kreativitas ya. Oke, jadi ceritanya cancer sebagian besar dari kalian untuk bulan Januari nanti memang akan penuh dengan ide-ide baru, jadi ide-ide baru akan bermunculan kembali dalam dirimu, jadi mungkin ada sebuah cara kreativitas yang bisa kamu pergunakan untuk mengejar tujuan apapun juga selama bulan Januari, ya cukup menarik energinya. Bisa mungkin ada yang lagi menggunakan cara kreativitas ya, untuk bekerja, untuk mencari uang, menggunakan cara kreativitas ketika ingin menyelesaikan masalah, menggunakan cara kreativitas ketika mendekati seorang, ketika mengejar target, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan cara kreativitas cancer untuk bulan Januari nanti ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan di bawahnya lihat ada kartu delapan pedang, jadi artinya memang akhir-akhir ini ada yang lagi kurang pede gitu ya, delapan pedang. Kurang pede untuk mengambil keputusan, kurang percaya diri untuk mengejar target, dan sepertinya energinya itu masih terasa sedikit ke dalam bulan Januari. Jadi coba untuk lebih percaya diri ya, ketika ingin melangkah maju ke depan, silakan pergunakan cara kreativitas untuk mengejar target yang kamu inginkan cancer ya, The Magician. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu delapan tongkat dan Queen of Wands, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada semangat tinggi untuk mencoba berkomunikasi dengan seseorang, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira hal apa yang sedang kamu bicarakan akhir-akhir ini cancer? Jadi mungkin ada pembicaraan penting gitu ya, delapan tongkat. Mungkin pembicaraan dalam keluarga, pembicaraan penting yang mengenai segi keuangan, segi pekerjaan, mungkin pembicaraan dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Magician sebagai tema utama, nah bisa dikatakan untuk bulan Januari ada ide baru ataupun cara kreatif baru yang bisa kamu pergunakan untuk mengejar sebuah target. Oke, kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu The Harmit, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo. Oke, kartu The Harmit melambangkan Anessa Mendalam. Ya, jadi di awal bulan, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu nih untuk menarik diri, untuk memikirkan kembali lebih dalam mengenai hal-hal yang sudah berlalu selama ini, untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya. Jadi banyak hal yang perlu dianalisa ulang cancer di minggu pertama sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Mungkin akan itu lagi bermaksud untuk mencari tahu ya, sumber masalahnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa, keputusan apa yang perlu diambil, dan lain-lain di minggu pertama. Oke, sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Devil, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi artinya, selama bulan Januari, kan itu diminta, ditantang untuk lebih fokus mengejar obsesimu. Jadi mungkin selama bulan Januari, Januari ada obsesi baru nih ya, target besar yang sedang kamu kejar, cancer. Bisa mungkin lagi terobsesi untuk mencari pekerjaan baru, terobsesi untuk memperbaiki keuangan, mungkin ada obsesi besar ya, untuk membuka bisnis baru, usaha baru ya, untuk mendekati seorang, dan lain-lain. Jadi apapun itu, coba lebih fokus untuk mengejar obsesimu sendiri selama bulan Januari nanti. Ya, ini tantanganmu kali ini. Oke, di masa lalu ada kartu 6 cawan masa lalu. Jadi artinya di masa lalu, memang pikiranmu itu lebih fokus untuk menyelesaikan masalah yang sudah menggantung ya selama ini dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira masalah apa nih yang ingin kamu selesaikan di masa lalu-mu. Oke, di bulan Desember ada kartu Queen of Swords, Siratu Pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang, Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya selama bulan Desember kemarin, memang pikiranmu itu lagi fokus banget, lagi tajam gitu ya. Mampu berpikir tajam, berpikir cerdas untuk mengejar tujuan yang kamu miliki selama bulan Desember. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu. Ada kartu Satu Pedang. Jadi untuk bulan Januari, sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus untuk mencari kejelasan baru. Ya, mungkin ada sebuah kejelasan yang kamu butuhkan, Cancer. Mungkin kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai karir, mengenai keuangan, dan lain-lain. Ya, ini fokus pikiranmu, mencari sebuah kejelasan baru. Ya, di minggu kedua ada kartu Tiga Tongkat, Proses Penantian. Jadi di minggu kedua mungkin masih ada yang sedang menunggu sebuah kabar penting. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya, bagi kamu yang sedang menantikan informasi tertentu. Mungkin ada yang sedang menunggu nih, kabar soal pekerjaan, kabar keuangan, kabar dari seseorang, dan lain-lain. Bagian lain jangan lupa, kartu ini juga melambatkan kerja keras ya, jadi artinya di minggu kedua kan tuh lagi siap untuk banting tulang kerja keras untuk mengejar target yang kamu inginkan. Di minggu ketiga, lihat ada kartu dua koin, jadi artinya di minggu ketiga ada pertimbangan yang sangat mendalam, yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan sedalam mungkin Cancer di minggu ketiga. Oke, kita lanjut, disini ada kartu empat tongkat, jadi artinya untuk bulan Januari, orang lain akan menilaimu terlalu fokus untuk membangun fondasi, fondasi dalam kehidupan kalian. Ini hanyalah sudut pandang orang, mengenai dirimu belum tentu benar demikian. Oke, sebagai harapan utamamu ada kartu di Empress, jadi artinya kan tuh lagi punya harapan besar untuk mendapatkan kelimpahan, ya abundance, ya kelimpahan dalam segi materi untuk bulan Januari. Ini harapan utamamu Cancer. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu lima pedang, jadi artinya di minggu keempat memang ada usaha untuk menyelesaikan kesulitan yang telah kamu alami selama ini. Mungkin nantinya kan tuh lebih fokus nih untuk mencari jalan keluar, solusi baru untuk memecahkan masalahmu, jadi silahkan gunakan cara kreatifmu Cancer, The Magician sebagai tema utama untuk melangkah maju ke depan selama bulan Januari, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Cancer sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu dua cawan, terus empat koin, queen of wands, dan dua koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya empat koin dan dua cawan, jadi bisa dikatakan untuk bulan Januari memang ada yang sedang menunggu sebuah kejelasan ataupun informasi baru, empat koin. Jadi, coba untuk kembali bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting, ya. Berita soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain. Bagian lain jangan lupa, kartu empat koin juga melambangkan ini, energi konservatif. Jadi, artinya memang ada yang belum siap, belum siap, belum berani untuk mengambil keputusan tertentu. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu kejelasan tadi. Jadi, bagi kamu yang ingin mengambil keputusan soal karir, bisnis, dan keuangan, disarankan jangan buru-buru, coba diskusi dengan orang-orang terdekat untuk mengambil keputusan tersebut. Apalagi di sampingnya ada kartu dua cawan. Jadi, artinya memang aku itu lebih fokus juga ke dalam bentuk hubungan, gitu ya. Mungkin lagi ingin menjalin, memperbaiki hubungan dengan customer, dengan rekam bisnis. Mungkin lagi ingin menjalin hubungan dengan orang-orang di kantor, di tempat kerja, dan lain-lain. Jadi, memang ada usaha untuk membangun hubungan yang lebih solid, lebih harmonis bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu selama bulan Januari nanti. Bagian lain jangan lupa, dengan kartu dua cawan bisa diartikan juga ya. Mungkin ada yang lagi siap untuk bekerjasama, gitu ya. Bahu-membahu dengan seseorang untuk mengejar target, ya. Target pekerjaan dan keuangan selama bulan Januari. Dan ingat tema utamamu, The Magician, ya. Energi Kreativitas. Jadi, banyak ide-ide baru yang akan bermuncul dalam dirimu, Cancer. Jadi, silakan gunakan cara kreatif untuk mengejar target, ya. Target keuangan, target pekerjaan selama bulan Januari nanti. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu Queen of Wands dan dua koin. Tidak ada yang lagi berhubungan dengan Bintang, Aries, Leo, dan Sagittarius, ya. Jadi, bisa dikatakan untuk bulan Januari memang ada semangat tinggi untuk mengejar target cintamu kembali, ya. Ini berlaku untuk single dan couple sambil-sambil mempertimbangkan sebuah keputusan yang tepat dalam hubungan cinta. Dua koin, ya. Jadi, mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara mendalam Cancer terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang terbaik di antara kalian berdua nantinya. Ya, dan ingat tema utamamu, The Magician, Energi Kreativitas. Jadi, pergunakan cara kreatif untuk mendekati seseorang, untuk mengejar target cintamu kembali. Jadi, mungkin ada cara romantis, cara kreatif yang bisa kamu pergunakan nantinya selama bulan Januari, ya. Oke, teman-teman, kita sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. selamat menikmati